Oke baik, jumpa lagi dengan saya saudaraku dan kali ini saya akan bahas part 3 atau bagian ketiga dari skakmat terhadap saksi Yahuwah. Dan kali ini ayat yang akan saya bahas adalah koloses 1 ayat 15-17 yang merupakan salah satu ayat andalan mereka, tanda kutip, dalam mempropagandakan pengajaran mereka ataupun menyerang kekristianan ataupun membangun doktrin pemahaman mereka yang pada dasarnya menolak teritunggal, tidak mengakui ketuhanan Yesus, bahkan dalam part 2 lalu saya katakan bahwa mereka justru mengatakan bahwa di dalam Amsal 822 bahwa Yesus itu diciptakan sebagai yang pertama dari segala ciptaan, baru kemudian segala sesuatu yang lain diciptakan melalui Yesus. Jadi Allah ciptakan Yesus dulu, baru setelah itu ciptakan lain melalui Yesus. Dan Amsal 822 itu sering dikaitkan dengan koloses 1 ayat 15-17 ini. Perhatikan di situ dikatakan bahwa ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan yang sulung. Yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgah sana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Ya ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Nah kata sulung yang ada di dalam ayat 15, mereka yakin banget bahwa ini jelas bahwa memang Yesus itu diciptakan sebagai yang pertama dari ciptaan yang lain. Jadi sulung itu mereka maknai atau mereka seolah mendapat peneguhan bahwa benar yang dikatakan Amsal 822 itu. Bahwa Yesus itu diciptakan. Sehingga Amkolose ini dia disebut yang sulung. Karena Yesus diciptakan yang pertama, maka di kolose dia disebut sulung. Seperti itu pemahaman mereka. Nah, sebelum kita bahas atau meng-counter pemahaman mereka ini, saya ingin jelaskan dulu karena seperti yang saya katakan bahwa ada problem dasar daripada penganut saksio ini yaitu mereka tidak memiliki metode pendekatan terhadap ayat-ayat Alkitab, terutama ayat-ayat yang mungkin sulit untuk dipahami. Sehingga mereka sering melakukan comotologi, mencomot, memisahkan ayat itu dari konteksnya, bahkan kadang-kadang memaksakan idenya terhadap ayat itu, bahkan rela mengedit, menambahkan kata-kata atau mengurangi kata tertentu demi supaya cocok dengan konsepnya, doktrinnya, atau pemahamannya. Nah, jadi sebenarnya dalam membaca Alkitab itu kita perlu tahu ilmu menafsir yang simpel, yang sederhana, harus punya hermeneutik yang simpel, seperti itu. Seperti apa? Yaitu perhatikan teksnya, teks dari ayat itu. Konteksnya ayat sebelum sesudah, pasal sebelum sesudah, atau pasal-pasal lain yang juga membahas hal yang sama. Karena pada prinsipnya ayat-ayat itu tidak boleh berbenturan, bertabrakan satu sama lain. Misalnya di pasal yang lain dikatakan Yesus pencipta, kok di sisi lain, kok sepertinya tidak. Nah, itu harus membaca teks, konteks, konteks dekat jauh, pasal-pasal lain yang berkaitan. Nah, kemudian hindari cematologi. Mengambil ayat, memisahkan dari konteksnya, membangun doktrin, itu sangat berbahaya. Lalu bila kelihatannya bertentangan, ayat satu sama lain, pasal satu sama lainnya, cek bahasa asli. Mungkin ada problem bahasa atau penerjemahan. Kadang-kadang ada kata tertentu yang tidak terwakilkan dengan baik oleh bahasa lokal dengan bahasa aslinya. Perlu baca alkitab versi lainnya, supaya lebih paham. Dan jangan lupa minta pindingan roh kudus. Dan yang jelas dilarang mengedit, menambahi atau mengurangi kata atau kalimat di dalam ayat-ayat alkitab. Ada peringatannya di dalam Wahyu pasal 22, ayat 18-19, di situ dikatakan, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jika seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuatan ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Sangat jelas. Jangan menambah. Yang menambah akan ditambahkan malapetaka, yang mengurangi akan dikurangi berkatnya dari pohon kehidupan. Kita kembali ke Kolose. Satu ayat 15-17. Bagaimana meng-counternya? Lihat teks. Lihat kata demi kata. Yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, perlu juga kita ketahui latar belakang dari pasal itu atau kitab itu. Kenapa? Sehingga muncul statement seperti ini. Ini kan judulnya keutamaan Kristus. Kenapa sampai muncul dituliskan oleh Rasul Paulus? Karena menurut informasi yang didapatkan oleh Rasul Paulus dari Epafras, bahwa di jemaat Kolose ini, beredar guru-guru palsu. Saudara bisa baca di Kolose 1 ayat 7. Ada guru-guru palsu. Info ini dari Epafras. Guru-guru palsu ini mengajarkan bahwa untuk mengenal Tuhan dan diselamatkan dengan sempurna, orang harus menyembah roh-roh yang menguasai dan memerintah semesta ini. Selain itu, guru-guru palsu ini juga mengajarkan bahwa setiap orang harus taat menjalankan sunat dan berbagai pentangan dan lain sebagainya. Jadi ada pengajaran yang beredar di Kolose, jemaat di Kolose, bahwa untuk diselamatkan dengan sempurna, harus menyembah roh-roh yang menguasai ciptaan ini, alam semesta ini. Dan juga harus berpantang hal-hal tertentu, termasuk sunat. Itulah awalnya muncul judul keutamaan Kristus. Makanya juga dalam Kolose 2 ayat 8, jelas sekali di situ, Paulus katakan roh, hati-hati lah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi tulisan Paulus tentang keutamaan Kristus ini untuk meng-counter ajaran-ajaran guru-guru palsu yang dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, yang menurut ajaran turun-temurun roh-roh dunia ini mengajarkan supaya menyembah roh-roh yang menguasai alam semesta ini. dan berpantang tertentu. Sehingga Paulus menuliskan tentang keutamaan Kristus. Jadi, perhatikan bahwa counter yang pertama adalah kata sulung. Ia adalah gambar ala yang tidak kelihatan yang sulung. Ingat, sulung ini tidak berbicara tentang penciptaan, tetapi tentang kelahiran. Yang lahir pertama. Nanti akan saya jelaskan di bagian kedua. Jadi, sulung tidak berbicara tentang penciptaan, tetapi tentang kelahiran. Kemudian, kata berikutnya adalah lebih utama dari segala yang diciptakan. Bukan yang pertama dari segala yang diciptakan. Kalau saksi Jawa menekankan bahwa oh, dia sulung. Karena dia yang pertama diciptakan. Nggak ada di sini. Di sini dikatakan yang sulung, dan itu bicara soal kelahiran. Kemudian, lebih utama. Bukan yang pertama. Lebih utama dan yang pertama itu beda. Beda mana? Lebih utama dari segala yang diciptakan. Ingat, karena ini untuk meng-counter ajaran buruk palsu. Filsafat kosong yang beradar pada waktu itu. Jadi, Paulus menekankan keutamaan Kristus. Lebih utama, bukan yang pertama. Yesus lebih utama dari segala ciptaan. Bukan yang pertama. Dari segala ciptaan. Gitu loh. Yang berbeda. Kemudian, ayat 16. Dia katakan bahwa di dalam, dialah telah diciptakan segala sesuatu. Yang ada di sorga, dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan tidak kelihatan. Baik singgah sana, maupun kerajaan. Baik pemerintah, maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Masa dia ciptakan segala sesuatu, lalu dia diciptakan? Berarti bukan pencipta. Segala sesuatu diciptakan oleh dia, dan untuk dia. Dia adalah pencipta. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada di dalam dia. Jadi ini berbicara tentang keutamaan Yesus atas ciptaan yang lain. Bukan yang pertama dari ciptaan lain, tapi keutamaan Yesus, yang utama, lebih utama dari ciptaan yang lain. Karena dia adalah pencipta. Dan ini juga berbicara tentang kekekalan Yesus sebagai firman. Karena di dalam dia telah diciptakan segala sesuatu, segala sesuatu diciptakan oleh dia. Ya ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Ini tentang kekekalan Yesus sebagai firman yang sudah ada sebelum segala sesuatu bersama Allah. Firman itu adalah Allah. Kemudian ditegaskan juga dalam Yohanes 8, versi 5, versi 8. Di situ Yesus katakan, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, sebelum Abraham jadi, sebelum Abraham ada, aku Yesus telah ada. Dia ada sebelum segala sesuatu. Dia dari kekekalan, bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi dia ada sebelum Abraham ada. Sebelum Abraham jadi. Kemudian yang kedua, ini yang kedua, tentang kata sulung. Sulung itu bicara tentang kelahiran. Tadi saya sudah katakan. Dalam versi King James, di situ dikatakan, who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. Jadi sulung itu artinya firstborn. Firstborn artinya yang lahir pertama. Bukan yang diciptakan pertama. Bukan first created. Yesus itu bukan first created. Tetapi firstborn, yang pertama lahir. Bukan yang pertama diciptakan. Karena jelas, ayat lain mengatakan Yesus itu pencipta. Kejadian 1, ayat 1-3, Yohanan 1, ayat 1-3, dan 14, Yesus itu pencipta. Masa pencipta diciptakan? Pencipta tidak mungkin diciptakan. Jadi ini bicara tentang kelahiran. Yang pertama lahir, bukan yang pertama diciptakan. Lalu kenapa pakai istilah sulung? Karena ayat ini, Yohanan 8-4-2, kata Yesus kepada mereka, jika Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Jadi sulung ini untuk menggambarkan bahwa Yesus itu keluar dari Allah. Bukan diciptakan. Ya, kayak Adam yang ambil debu tanah dibentuk. Bukan. Tapi dia keluar dari Allah. Karena dia adalah firman Allah. Perkataan Allah. Yang kemudian menjadi daging. Ya, makanya pakai kata sulung. Menggambarkan dia keluar dari Allah. Ya, kemudian ini juga berbicara tentang inkarnasi firman yang menjadi daging. Ya, makanya pakai kata sulung atau istilah-istilah kelahiran. Dan Yesus dilahirkan. Sehingga memakai kata sulung. Jadi bukan pertama diciptakan. Tetapi sulung, firstborn, yang pertama lahir. Keluar dari Allah. Berinkarnasi firman jadi daging. Yesus dilahirkan. Ya, saya lakukan. Jadi sangat jelas ya. Bahwa semua argumen saksi Jawa menjadi gugur. Karena sulung itu bukan bicara tentang pertama diciptakan. Tapi pertama dilahirkan. Kemudian kata yang lebih utama di situ bukan pertama. Jadi dia yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Bukan yang pertama dari segala yang diciptakan. Maka gugurlah argumen daripada saksi Jawa. Kita skakmat dia dengan ayat-ayat dan penjelasan ini. Semoga video ini bermanfaat baik kita semua. Shalom. God bless you.